Jika di Indonesia ngetren batu akik hanya musiman banyak yang ikut-ikutan, di Myanmar ngetren batu giyok. Bukan sekadar musiman, di Myanmar batu giyok menjadi sumber ekspor penghasilan alam yang besar. Global Witness menyebut, 31 miliar dolar per tahun, dihasilkan dari pengerukan SDA yang tak bisa diperbarui itu. Jumlah itu dilansir oleh Global Witness setelah mendapatkan data batu giyok yang diimpor dari Myanmar oleh pemerintah Tiongkok pada 2014 silam, dan menjumlakannya dengan batu yang diselundupkan. Data itu berasal dari lembaga pengamat korupsi di Myanmar. Memang, batu giyok yang sangat disukai penduduk Tiongkok ternyata tidak berasal dari negeri itu sendiri. Tapi parahnya, uang yang besar itu tidak masuk kekas negara. Dari data resmi Tiongkok, ekspor batu giyok hanya 12 miliar dolar. Alias nyaris sepertiga dari data Global Witness, dua pertiganya masuk kekas para penyelundup yang banyak dibug up oleh elit militer di sana. Lebih parah lagi, pemerintah Myanmar hanya merilis ekspor batu giyok hanya 3,4 miliar dolar atau 10 persen dari data Global Witness. Dengan hitung-hitungan kasar data ekspor 31 miliar dolar dan hanya 3,4 miliar yang diakui pemerintahan junta militer, maka ada 28,6 miliar dolar yang tak tercatat secara resmi alias dikorupsi. Angka-angka tersebut sangat mengejutkan. Perdagangan giyok Myanmar mungkin menjadi pencurian sumber daya alam terbesar sepanjang sejarah modern, ujar Juman Kuba dan dirilis Global Witness. Kuba menegaskan, pencarian batu giyok itu dilakukan secara besar-besaran menjelang pemilu tanggal 8 November mendatang. Jika pemilu berjalan jujur dan adil, oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi mungkin menang telah. Lembaga swadaya masyarakat menemukan industri batu giyok menjadi sumber dana bagi rezim kudeta Myanmar. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Global Witness, ketidakstabilan setelah kudeta militer di Myanmar membuka jalur baru untuk korupsi di industri batu giyok seiring memburuknya aturan hukum. Global Witness mengungkapkan militer Myanmar siap untuk memulai kembali izin pertambangan batu giyok yang sebelumnya ditangguhkan demi menghasilkan uang secara cepat guna membiayai pemerintahannya yang tidak sah. Pada 2016, pemerintahan di bawah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD menangguhkan izin penambangan batu giyok dan berjanji mereformasi industri tersebut. Saat izin ditangguhkan, Konglomerat Militer Myanmar Economic Holdings Limited, MEHL, merupakan pemegang izin tambang batu giyok dan permata terbesar. Cengkeraman militer di sektor batu giyok begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk membeli batu giyok tanpa memberikan uang kepada para jenderal dan sekutu mereka. Menurut laporan Global Witness, salah satu pihak yang diuntungkan dari korupsi pada perdagangan batu giyok adalah keluarga pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing. Anak Min Aung Hlaing, kata Global Witness, dituduh menerima suap untuk memfasilitasi penambangan batu giyok. Di samping militer, Global Witness menemukan semakin banyak kelompok etnis bersenjata yang terlibat dalam perdagangan batu giyok. Kelompok yang dimaksud yakni Organisasi Tentara Kemerdekaan Kacin, Partai Tentara Negara Bagian Wa Bersatu, dan Tentara Arakan. Investigasi Global Witness menunjukkan uang dari batu giyok disalurkan untuk perdagangan senjata, serta membiayai perang kelompok etnis bersenjata melawan militer Myanmar di negara bagian Rahine dan Kacin. Menurut perkiraan Global Witness, hampir 90 persen batu giyok Myanmar diselundupkan ke luar negeri, kebanyakan ke Tiongkok. Sementara, warga lokal di lokasi tambang batu giyok menderita akibat konflik kekerasan, penindasan pasca kudeta, longsor yang mematikan, serta epidemi narkotika. Global Witness meminta komunitas internasional segera melarang seluruh impor batu giyok dan permata yang ditambang di Myanmar, di mana Tiongkok turut memiliki peran kunci. Menurut mereka, prioritas komunitas internasional saat ini adalah menghentikan kudeta dan memastikan pemerintah yang demokratis kembali berkuasa. Bagian penting dari ini adalah memotong aliran keuangan kemiliter, melalui sanksi yang ditargetkan pada kepentingan ekonomi mereka, termasuk sektor batu giyok. Global Witness juga meminta Pemerintah Persatuan Nasional Pro Demokrasi Myanmar mengembangkan visi inklusif untuk masa depan industri batu giyok. Selanjutnya, Global Witness meminta kelompok etnis bersenjata bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam yang menguntungkan warga lokal dan melindungi lingkungan. Tidak akan ada perdamaian atau demokrasi selama orang-orang bersenjata mengendalikan kekayaan besar yang dihasilkan oleh salah satu kekayaan alam terbesar Myanmar. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Sukeyi dan Pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi pada Februari hingga tanggal 28 Juni kelompok masyarakat sipil mencatat pasukan militer telah menewaskan 883 orang sejak kudeta. Kamis tanggal 2 Juli tanah longsor ditambang batu giyok di negara bagian Kacin, Myanmar Utara menewaskan 170 orang. Sebagian besar adalah penambang yang berusaha mencari nafkah, memilah batuan sisa yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan. Insiden ini adalah yang terbaru dalam kisah kecelakaan fatal dan yang dapat dicegah bersama salah satu industri pertambangan paling menguntungkan di dunia. Insiden dihapakan sejak Januari tahun 2015 sendiri sekarang telah terbunuh 1,000 orang berdasarkan satu penghitungan dari Dev Patley di Universitas Sheffield. Penasihat negara Myanmar Aung San Sukeyi tersebut setelah kecelakaan yang mematikan. Sebagian karena pengangguran bahwa nyawa pekerja dapat diselamatkan jika mereka memiliki kesempatan yang lebih baik. Padahal ini benar, melihat lebih dekat faktor-faktor yang mendorong orang untuk bekerja dalam kondisi berisiko tinggi menggambarkan banyaknya ketidaksetaraan kekayaan di Myanmar. Area hapakan adalah pusat perdagangan geok global, di mana perusahaan pertambangan terikat dengan pemerintah dan ekstraksi militer 70% batu geok berkualitas tinggi di dunia. Penambangan itu sama nilainya 31 miliar dolar dalam satu tahun oleh satu perkiraan, tetapi penduduk Myanmar Utara melihat sedikit manfaat. Meskipun kami mendengar bahwa batu geok senilai 1 miliar dolar ditambang, kita tidak punya hak untuk melihat atau menyentuhnya. Seorang wanita lokal di Kacin mengatakan, global witness dalam salah satu investigasi mereka terhadap industri tersebut. Bencana dihapakan juga menunjukkan mengapa hanya sedikit yang akan berubah saat negara itu menuju pemilihan pada November. Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Sukeyi, sejauh ini tidak mampu menghentikan kecelakaan dihapakan dan tidak mau memberikan hak kepada kelompok etnis untuk mengelola sumber daya alam dan tanah mereka sendiri. Membersihkan tambang geok hapaken bukanlah bagian dari platform NLD, mereka memiliki konstitusi yang ingin mereka ubah, di antara masalah lainnya. Padahal banyak partai politik etnis yang mencalonkan diri sendiri, termasuk di Kacinsted, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kursi yang mereka perlukan di parlemen untuk membuat perbedaan, bahkan oleh mereka sendiri. Peraturan tidak berarti banyak di Kacin. Kecelakaan itu terjadi di lokasi penambangan Kyokyetsuwe dan dilaporkan disebabkan oleh hujan lebat yang membuat lereng bukit tidak stabil, seperti banyak tambang geok, adalah gunung 20 tahun yang lalu tetapi telah menjadi lubang terbuka selama bertahun-tahun. Dindingnya mengancam untuk runtuh, pejabat lokal mengeluarkan peringatan pada bulan Juni, bahwa hujan lebat di wilayah tersebut dapat memicu terjadinya longsor, lebih dari 170 penambang yang terbunuh minggu lalu bekerja di pertambangan informal, yang ilegal di daerah tersebut, tapi penduduk lokal mengatakan sebagian besar peraturan pertambangan tidak pernah diberlakukan di lokasi. Militer sejak itu dipecat dua petugas yang terlibat dalam keamanan di Hapaken, mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pelanggaran di area terlarang ini, tetapi perusahaan pertambangan dan pedagang Kyokyokyeng sering mengabaikan peraturan, mengekspos pekerja pada risiko mematikan. Meski sudah ada perintah pemerintah tentang penumpukan sistematis tanah limbah dan peraturan lainnya, mereka tidak diimplementasikan dengan benar, saat kecelakaan terjadi, hanya ada sedikit akuntabilitas. Setelah kecelakaan di Hapaken Mei lalu tewaskan 55 orang-orang, MONREC menyelidiki perusahaan yang terlibat dan menemukan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, dan ketidakstabilan bumi terjadi, Aung Yun Tein, Direktur Pelaksana Myanmar James Enterprise di MONREC, mengatakan pada Reuters pada saat itu. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!